Selamat pagi, Permisa. Sekarang, saya akan membacakan berita IMB News hari ini. Mendidikan Daring di masa COVID-19. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sudah lebih dari 6 bulan terakhir ini berdampak terhadap perubahan sistem belajar-mengajar. Tak terkecuali di negeri ini, sejak mediumaret, aktivitas pembelajaran daring atau online learning menjadi sebuah pilihan kementerian dan kebudayaan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 semakin meluas. Praktik pendidikan daring atau online learning ini dilakukan oleh berbagai tingkatan jenjang pendidikan sejak tingkat SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Tidak ada lagi aktivitas pembelajaran di ruang-ruang kelas sebagaimana lazim dilakukan oleh tenaga pendidik yaitu guru maupun dosen. Langkah yang tepat namun tanpa persiapan yang memadai. Akibatnya, banyak tenaga pendidik gagap menghadapi perubahan drastis ini. Sementara itu, praktis tidak ada cara lain untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 selain dengan membatasi perjumpaan manusia dalam jumlah yang banyak. Pemerintah pun membatasi pertemuan, maksimal 30-40 orang. Itu pun dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kekuraan masker, menjaga jarak minimal 1,5 meter, dan mencuci tangan pakai sabun. Hal ini didasarkan pada pendapat para alih kesehatan di seluruh dunia setelah mereka melakukan riset bagaimana memutus mata rantai COVID-19. Kegagapan pendidikan dari arena sekolah, sebagai ruang belajar mengajar antara murid dengan guru, mahasiswa dengan dosen pun pada akhirnya dilarang dilakukan. Sebagai gantinya, yakni pembelajaran secara daring. Perubahan sangat cepat ini tanpa diiringi persiapan yang memadai sebelumnya. Akibatnya, banyak kegagapan menghadapinya. Hal ini pun diakui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makaring. Nadiem berpendapat, kita harus jujur, proses adaptasi ke online learning juga sangat sulit. Paling tidak, masih ada pembelajaran terjadi. Daripada, sama sekali tidak ada pembelajaran. Statement pelipur lara, ketimbang langkah cepat menyiapkan infrastruktur. Sayangnya, hingga memasuki tahun pacaran baru ini pun, belum nampak gerak revolusional dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan maupun jajaran kementeriannya dalam menyiapkan sarana-prasarana pembelajaran daring. Pemberian kuota internet. Ini yang penulis dengar dari sekolah-sekolah. Itupun yang di kota-kota besar. Sementara, jika melongok ke daerah, masih jauh panggang dari api. Pembelajaran yang dipaksakan, demikian sepintas terlihat. Pilihan suit di tengah situasi yang tidak menentu pula. COVID-19 sebagai makhluk hidup yang merupakan mikroorganisme ini harus diputus mata rantainya akibat penularannya yang dilakukan melalui perjumpaan antar manusia. maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis taktis dalam menghadapinya. pembelajaran daring yang belum dipersiapkan secara matang ini tentu berdampak terhadap metode pembelajaran yang dilakukan oleh para tenaga pendidik. demikian pula penerimaan atas pembelajaran dari para peserta didik pun sangat beragam. Seringkali tidak memahami materi maupun penyampaian dari guru. Terlebih, orang tua atau wali muridnya lagi-lagi mengalami gegar pembelajaran yang luar biasa. Orang tua yang sibuk bekerja dengan terpaksa harus mendamingi anak-anak mereka pada saat jam pembelajaran daring. Anak-anak yang biasanya di sekolah berubah seketika untuk melakukan aktivitas pembelajaran di rumah. Untuk level SMP, SMA hingga pergunaan tinggi barangkali tidak terlalu mengkhawatirkan. Namun, untuk level SD bahkan SMP tidak sedikit orang tua-siswa yang mengaluh akibat pembelajaran daring ini. Sekurang-kurangnya, keluhan ini yang dialami oleh teman-teman penulis. Tidak sedikit guru yang sekadar memberikan tugas kepada para muridnya melalui aplikasi pesan grup daring, yakni aplikasi WhatsApp. Guru membuat grup dengan para orang tua atau wali murid untuk update apa saja yang perlu dilakukan tiap harinya selama proses pembelajaran. Lalu, pada sore hari, guru akan mengoreksi dan mengaksan siapa murid yang tidak atau belum mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Seyogyanya ajaran Ki Hajar Dewantara tentang di depan memberikan teladan, di tengah memberikan semangat, di belakang memberikan dorongan. Harus kita praktekan. Tugas mencerdaskan dan membuat bangsa ini berkarakter itu bukan hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apalagi di masa COVID-19. Masalah koneksi internet semestinya menjadi domain Kementerian Komunikasi dan Informasi. Lalu, masalah kesehatan jelas berada di koordinasi Kementerian Kesehatan. Sekiranya, tiga Kementerian saling bahu-membahu mempersiapkan infrastrukturnya, maka tidak ada yang mustahil membangun kualitas intelektuas perserta didik yang tetap sehat di masa adaptasi kebiasaan baru era COVID-19, serta didukung jaringan internet yang selalu stabil. Praktik pendidikan di era digital merupakan inovasi dan kreasi yang terus menerus sehingga guru maupun anak didik tidak mudah mengalami kejenuhan dan kebosanan. Pun, jangan dimaknai pembelajaran daring sekadar memberikan sekian soal kepada murid untuk menjawabnya. Kalau ini yang terjadi, maka pembelajaran yang membebaskan dan berkarakter akan berhenti di slogan tanpa pernah diketahui spirit di dalamnya. Oleh karena itu, belajar sesungguhnya tidak pernah berhenti sejak dari dalam kandungan hingga keliang lahan. Dengan editor Anna Shoviana Syatiri dan saya pembaca berita Melody.